Al-Fatihah Yang menyayangi dan mengasihi Istri yang menghormati dan selalu melayani suami Beginilah yang seharusnya diterapkan oleh pasangan suami istri Dari Aisyah radiyallahu anha Mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluarga aku Hadis riwayatir mizi Namun bagaimanakah jika seorang suami tak mampu berlaku baik pada istrinya Akankah berpengaruh antara kebahagiaan istri dengan kelancaran rezeki suami Mari simak ulasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur teladan yang sangat memuliakan istri-istri beliau Beliau senantiasa membuat istrinya bahagia dan gembira Bahkan beliau memanggil istrinya dengan nama terbaik yang membuat perasaan istrinya Amat dihargai, dihormati dan dimuliakan Kepada Aisyah radiyallahu anha contohnya Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya humairah Yang artinya kemerah-merahan Ini karena pipi Aisyah radiyallahu anha yang selalu memerah Panggilan ini membuat Aisyah senantiasa merasa amat berharga Berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun para suami terkadang lupa dengan kebiasaan baik yang dicontohkan Rasulullah ini Bahkan mereka tanpa sadar telah menyakiti hati istri dan membuat istri itu menangis Allah s.w.t berfirman Dan gaulilah istrimu dengan baik Lalu jika kamu tidak menyukai mereka Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu Padahal Allah telah menjadikannya kebaikan yang banyak Quran Surah An-Nisa ayat 19 Allah mengingatkan kepada para suami Agar selalu bersabar menghadapi istri yang tidak disukainya Termasuk dalam menerima kekurangan istri Maksudnya jika peringatan Allah ini dilanggar Tentu akan ada efek bagi si pelakunya Tentunya bukan hanya firman Allah ini saja Tapi untuk semua peringatan Allah Yang sudah termaktuk perapi di dalam Al-Quran Percayalah Dengan membagiakan istri tentunya sebuah rumah tangga akan tentram Dan penuh dengan kenyamanan Suami akan terlayani dengan baik Anak-anak dijaga dan dirawat dengan kasih sayang Dan rumah juga akan tertata dengan rapi Hal ini tak akan terjadi jika hati istri dalam keadaan bersedih Karena perlakuan suaminya Beberapa alasan yang tak bisa dipantah Menjelaskan bahwa Ridho dan kebahagiaan istri Merupakan salah satu kunci dalam rezeki keluarga Karena istri merupakan bidadari kedua Dan ibu kandung adalah bidadari pertamanya Doa yang diselaraskan oleh kedua bidadari ini Dalam kehidupan seseorang pria Tentu akan menembus langit dan mempercepat turunnya rezeki Faktanya Ketika istri bahagia Maka semua anggota keluarga juga akan bahagia Ia juga akan menjadi penyemangat untuk suaminya dalam mencari rezeki Ia pun akan menjadi tempat pulang yang menenangkan setelah suaminya mencari rezeki Istri yang bahagia akan selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun Dengan begini suami akan selalu semangat untuk bangkit lagi Dikala menghadapi kesulitan Istri yang bahagia juga akan senantiasa bersyukur atas uang pemberian suami Berapapun nilainya Dan Allah berjanji Orang yang mensyukuri nikmat akan memberi kenikmatan yang berlipat ganda pula Namun jikalau istri yang selalu disakiti hatinya Tentunya ia akan marah, murung, dan banyak mengeluh Kondisi ini akan menghalangi semangat suami dalam mencari rezeki Terlebih karena suasana hati istri yang tidak jernih Doa yang biasa disematkan saat suami pergi Tidak lagi terucap olehnya Istri yang selalu bersyukur Mungkin bisa jadi lupa mengucapkan rasa syukur ini Karena kesalnya pada suaminya Padahal Allah SWT berfirman Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Jika kalian bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Quran Surah Ibrahim ayat 7 Banyak suami yang mungkin tidak menyadari Bahwa rizkinya dengan izin Allah mengalir lancar juga atas peran istri Untuk itu, para suami Perbaikilah hubungan dengan istri Bukankah para suami adalah kepala keluarga yang menjadi contoh terbaik bagi istri dan anaknya? Sahabat Muslim Demikianlah penjelasan tentang hubungan antara kebahagiaan istri dengan jumlah pendapatan suami Istri yang selalu dibahagiakan suaminya Maka Allah akan lancarkan rizki mereka begitu sebaliknya Ketika istri disakiti Maka Allah persulit datangnya rizki Karena doa yang biasa dipanjatkan sang istri Tak lagi terucat Terlepas dari itu Yang terpenting adalah perbanyak bertawakal kepada Allah Mintalah selalu kebahagiaan dalam rumah tangga Dan diberikan kelancaran rizki Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Nisyaya Allah akan mencukupkan keperluannya Al-Quran surat ta'ala kaya tiga Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini Karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengunjukkannya Terima kasih telah menonton!